Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Anime overpowered dengan karakter utama terlalu kuat di awal, yang biasanya ditemukan dalam serial animasi yang menceritakan kisah karakter utama yang memiliki kemampuan khusus untuk mengalahkan para penjahat. Biasanya, cerita seperti ini memiliki banyak adegan badas, terutama ketika tokoh utama dengan mudah mengalahkan para penjahat. Nah kali ini, efek anime akan membahas tentang anime dengan karakter utama yang overpower sejak awal cerita. Dan berikut 5 anime dengan tokoh utama overpower sejak awal cerita versi efek anime. Code Geass Pada tahun 2010, kekeisaran suci Britannia dibangun sebagai bangsa militer yang dominan dan dimulai dari menguasai negara Jepang. Dan mereka dapat menguasai hampir seluruh dunia dengan teknologi bernama Nightmare Frame. Masyarakat kehilangan hak dan kebebasan karena ulah mereka. Nama Jepang telah diubah menjadi Zona Eleven dan warga Jepang telah diganti namanya menjadi Eleven. Leluch Lamperus adalah seorang pangeran yang diasingkan oleh ayahnya dari Britannia setelah kematian ibunya. Ia tinggal bersama adiknya Nunali yang mengalami kelumpuhan dan buta karena melihat kematian ibunya. Mengetahui dirinya dalam bahaya karena terperangkap dalam baku tembak, ia berhasil melarikan diri. Ia bertemu dengan seorang gadis berambut hijau misterius bernama Sissy. Gadis tersebut memberikan sebuah kemampuan yang disebut Geass Power of Kings. Menyedari kemampuannya yang berupa Power of Absolute Obedience, Leluch memulai balas dendamnya terhadap Britannia dengan menggunakan topeng dan menyebut dirinya sebagai Zero. Kyokai no Kanata Akihito biasanya tidak suka mencampuri urusan orang lain, tetapi ketika dia melihat Kuriyama Mirai berdiri di pinggir atap sekolah, dia pun bergegas untuk mencegahnya melompat. Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu dan meskipun sebagai Ikaishi, Mirai secara spontan menyerang Akihito yang setengah Yomu, kemudian keduanya perlahan-lahan saling mengenal dan menyadari bahwa mereka memiliki nasib yang sama. Baik Mirai dengan darahnya yang terkutuk maupun Akihito dengan tubuhnya yang kekal, mereka berdua adalah orang-orang kesepian yang ditekuti dan dijauhi oleh orang lain. Dan ia mengirim Rainer untuk mencari sebuah peninggalan bersama seorang Swordman bernama Farish Eris dan mengetahui rahasia di balik mata terkutuk Alpha Sigma. Saeki Kusuo Sinan Tentang kisah seorang murid bernama Saeki Kusuo yang sejak lahir memiliki kemampuan supranatural. Kemampuannya memungkinkan untuk menjalani kehidupan dengan mudah dan apapun bisa didapat. Pada masa kecilnya, di mana Saeki masih duduk di bangku TK, banyak media yang tertarik kepadanya karena Saeki selalu memenangkan pertandingan janken atau batu gunting kertas. Saeki merasa terganggu akan hal tersebut membuat Saeki memutuskan untuk menyimpan kekuatannya dan tidak menggunakannya di depan umum agar tidak ada orang yang mengetahui bahwa Saeki adalah seorang psikis. Anime yang satu ini bercerita tentang siswa SMP bernama Kageyama Shigeo yang mempunyai kekuatan tersembunyi yaitu memiliki psikis yang sangat luar biasa. Siswa SMP yang kerap dipanggil mob ini jika psikologi atau emosinya sedang tertekan, maka mob dapat kehilangan kesadarannya dan tidak bisa mengontrol kekuatan psikis yang dimilikinya. Jika tidak dapat dikontrol, maka dapat membahayakan orang di sekitarnya. Maka dari itu, mob belajar dengan Arataka Regen. Regen Arataka ini merupakan seseorang yang membuka jasa pengusiran roh-roh jahat dengan mengaku sebagai peramal. Padahal, Regen Arataka hanyalah seorang penipu. Mob terus mencoba untuk hidup seperti halnya siswa normal dengan cara tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya kepada manusia. Overlord Hick Drizzle adalah game realitas virtual online yang akan ditutup. Momonga adalah pemain yang menyukai game tersebut. Dia tidak ingin pergi dan memilih untuk tetap terhubung atau login karena dia masih ingin menikmati permainan. Tapi, ternyata Momonga tidak bisa keluar dari permainan. Momonga terpaksa hidup dengan avatar berbentuk tengkoraknya yang memiliki kekuatan sebagai penyihir terkuat. Keanehan terjadi tidak hanya Momonga yang terperangkap di dalam game, namun para NPC di game tersebut yang sebelumnya berperilaku berdasarkan program kini memiliki emosi dan pikiran sendiri-sendiri. Cerita dimulai di mana Momonga ingin melindungi guild yang disayanginya daripada prajurit-prajurit kerajaan. Itulah 5 karakter utama anime yang terlalu overpower sejak awal cerita versi efek anime. Walau terdengar tidak ada tantangan, namun kisahnya tetap seru untuk diikuti. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!